Intro Ini Jabar.com, Kota Bekasi tanggal 15 Juli tahun 22. Residivis Curanmor kembali diamankan satres narkoba dalam kasus peredaran narkoba jenis sabu. Tersangka ditangkap di wilayah Pasar Kerangan, Kecamatan Jati Sampurna pada Sabtu tanggal 9 Juli tahun 2022 lalu. Tersangka berinisial ZK41 berhasil ditangkap petugas setelah melakukan pengintaian selama satu minggu. Dari tangan tersangka, petugas berhasil mengamankan 0,43 gram narkotika jenis sabu. Dari yang bersangkutan, satres narkoba mengembangkan berasal dari mana, dan bisa mengamankan kembali tersangka atas nama AA, Ujar Kapolres Metro Bekasi Kota Kombes Pol Henki didampingi Wakapolres AKBP Rama Samtama dan Kasatres Narkoba dan Kasatres Krim pada Jumat tanggal 15 Juli tahun 2022. Dari tersangka kedua berinisial AA-29, petugas berhasil mengamankan 2,12 gram sabu serta senjata api rakitan dan beberapa peluru. Tersangka AA sendiri ditangkap petugas di sebuah kos di wilayah Kelurahan Jakasampurna, Kecamatan Bekasi Barat. Ketika akan dilakukan penangkapan, yang bersangkutan sempat membuang tembakan dengan menggunakan senjata api rakitan, namun bisa dilumpuhkan dan berhasil mengamankan senjata api itu, katanya. Kedua tersangka dijerat dengan pasal 114 ayat 1, subs pasal 112 atau 1, subs undang-undang RIN nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman penjara selama paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun penjara. Sedangkan tersangka beri sinial AA-29, dikenakan pasal tambahan berupa Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 tentang kepemilikan senjata api, dengan ancaman hukuman penjara paling lama 15 tahun penjara. Yang bersangkutan kita tahan dalam proses kasus kepemilikan narkotika jenis sabu, sementara untuk kasus kepemilikan senjata apinya ditangani oleh Satreskrim Polres Metro Bekasi Kota tentang Undang-Undang Darurat, imbuhnya. Selain itu, tersangka berinisial AA merupakan residivis dalam kasus curanmor dan baru saja bebas dari penjara dua bulan yang lalu. Setelah bebas, ia melakukan kembali kejahatannya di beberapa TKP baik di Kota Bekasi maupun Jakarta serta Karawang. Beberapa TKP masih dikembangkan oleh Satreskrim, lebih kurang 30-40 TKP curanmor khususnya roda dua masih kita kembangkan kembali hasil penyidikan tersangka dan kita koordinasikan dengan kasat reskrimnya, tukasnya. Polisi juga menyita berbagai barang bukti berupa tiga bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu, satu unit timbangan, satu pucuk senjata api rakitan jenis pistol, 4 butir peluru siap pakai, 3 buah selongsong peluru, 2 buat proyektil peluru, 1 set kunci ahok, 1 set alat petik ranmor, 1 buah tang, 1 buah gunting, 1 pisau dapur, 1 buah gergaji, 1 buah kunci L, sepeda motor serta HP. Senjata api rakitan yang disita dari tersangka AA dibelinya seharga 6 juta rupiah dari seorang tersangka lain yang saat ini masih dalam pengejaran. Tersangka AA selaku membawa senjata apinya dalam setiap aksinya. Bahwa saris narkoba mendapat informasi akan terjadi adanya atau diduga, ada masyarakat yang menyimpan atau menguasai narkotika jenis sabu dari hasil tersebut. Betul, dan bisa mengamankan, yaitu pada tanggal 9 Juli tadi, bisa mengamankan satu orang tersangka inisial JK 41 tahun yang memiliki atau menyimpan sabu seberat 0,43 gram. Dari yang bersangkutan, kita saris narkoba mengembangkan berasal dari mana dan bisa mengamankan kembali tersangka dari pengembangan JK tadi, mengamankan tersangka atas nama inisial AA, 29 tahun yang kedapatan menyimpan sabu seberat 2,12 gram. Nah, ketika mau dilakukan penyergapan, yang bersangkutan sempat membuang tembakan, ya, dengan menggunakan senjata api, rakitan yang ada di depannya. Namun bisa dilumpuhkan atau bisa ditangkap oleh saris narkoba, berhasil mengamankan senjata api, rakitan yang ada di depan. Terhadap tersangka, kedua tersangka ini dijerat dengan, ya, pasal 114 untuk JK, ayat 1 sub, pasal 112 ayat 1 sub undang-undang nomor Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Sedangkan, yang tersangka lagi, hasil pengembangan inisial AA, berusia 29 tahun yang berusia 29 tahun yang beralamatkan atau tinggal di kos wilayah Jakarta Sampurna, Bekasi Barat atau kota Bekasi, di mana tersangka dijerat dengan pasal 114 ayat 1 sub pasal 112 ayat 1 undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009, dan serta kepemilikan senjata api, undang-undang darurat nomor 12 tahun 1951. Ya, yang bersangkutan kita tahan dalam proses kasus kepemilikan narkotika jenis sabu, kelihatan ya. Sama dia beli dari senjata api, kan ada penurunan ya. Coba. Kiri. Panganan. Dan untuk pengedarakan sabu, kelihatan ya. Undang-undang darurat yang berbuka pemilikan senjata api, undang-undang darurat 12 tahun 1951. Ya, tadi ancaman khusus untuk narkotikanya, tadi paling singkat. Empat tahun dan paling lama 12 tahun. Sementara untuk undang-undang daruratnya itu, selama-lamanya 15 tahun ya. Itu undang-undang darurat, pemilikan senjata api. Goba, perkenalkan. Sementara untuk menang-undang darurat, pemilikan senjata api,